selamat datang di channel petani sukses dari ya sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian ini adalah informasi harga jual hasil pertanian pada Senin sore tanggal 26 September 2022 di pasar pajak Sumbul Pegagan Dairi harga jual dari petani ke agen tokeh pengumpul kopi Arab Super Rp. 40.000 per kilo kopi Robusta Rp. 25.000 per kilo jelok labu kuning Rp. 1.000 per kilo kulit manis yang kering Rp. 50.000 dan Rp. 52.000 per kilo jahe putih Rp. 2.000 dan Rp. 2.500 per kilo ubi talas suhat Rp. 800.000 dan Rp. 1.000 per kilo bawang batak Rp. 5.000 per kilo bawang gembung Rp. 6.000 per kilo terung belanda tiung Rp. 8.000 per kilo kacang tanah basa Rp. 8.000 dan Rp. 10.000 per kilo terung hijau tauco Rp. 4.000 per kilo apokat alpokat super Rp. 5.000 per kilo jagung manis Rp. 3.000 per kilo ubi jalar yang ungu Rp. 5.500 per kilo ubi jalar cong Rp. 4.000 dan Rp. 5.000 per kilo ubi kayu Rp. 1.000 dan Rp. 1.200 per kilo kacang panjang Rp. 3.000 per kilo buncis Rp. 3.000 per kilo bunga kol Rp. 5.000 per kilo brokoli Rp. 5.000 per kilo sayur botol Rp. 2.000 per kilo lotus Rp. 6.000 dan Rp. 5.000 per kilo sayur pahit Rp. 5.000 per kilo sayur putih Rp. 800 per kilo dan sup Rp. 5.000 per kilo kol Rp. 500 per kilo bawang merah padang Rp. 19.000 per kilo kentang kuning Rp. 6.000 per kilo jagung pipil kering Rp. 4.000 per kilo jeruk manis Rp. 7.000 per kilo terung boga Rp. 3.000 per kilo wortel Rp. 2.500 per kilo timun mentimun Rp. 5.000 per kilo kentang kuning yang super Rp. 6.000 per kilo tomat macet tomat kurang lancar harga jualnya ya tomat super Rp. 2.500 per kilo PT.POTE Rp. 16.000 per satu ikat cabai hijau Rp. 20.000 dan Rp. 22.000 rawit Rp. 23.000 dan Rp. 24.000 cabai merah Rp. 23.000 harga jual cabai pada Senin Sore di Pajak Pasar Sumul Pegagan pada tanggal 26 September 2022 cabai hijau Rp. 20.000 dan Rp. 22.000 rawit Rp. 23.000 dan Rp. 24.000 cabai merah Rp. 23.000 ya semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih